Terima kasih telah menonton Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, terutama jenis motor yang digunakan Untuk para pengendara sepeda motor, rute ini menawarkan pemandangan alam yang membukau Dengan hutan-hutan hijau yang rindang serta udara pegunungan yang sejuk Namun, jalur ini cukup menantang dengan mendan yang beragam Dari jalanan berbatu, tanjakan curam, hingga lintasan yang licin saat musim hujan Oleh karena itu, bagi pengguna sepeda motor matik, jalur ini kurang direkomendasikan Karena motor matik cenderung kurang stabil dan lebih sulit dikendalikan di medan yang berat Sepanjang perjalanan, pengendara akan melewati dusun-dusun yang masih asri Dengan pemandangan alam yang indah dan suasana pedesaan yang tenang Setiap tanjakan dan belokan di jalur ini menyuguhkan keindahan yang berbeda Membuat perjalanan terasa lebih berharga Saat semakin mendekati telaga gunung belego, tantangan medan semakin terasa Namun, keindahan telaga yang tenang dan damai di puncak perjalanan Seolah menjadi hadiah yang pantas untuk segala usaha yang telah dilakukan Telaga ini dikelilingi oleh pepohonan rindang Menciptakan suasana yang damai dan tenang, sempurna untuk melepas lelah setelah perjalanan yang panjang Jadi bagi para petualang yang ingin menikmati keindahan alam telaga gunung belego Dengan sensasi tantangan, jalur barat ini bisa menjadi pilihan yang menarik Pastikan kendaraan dalam kondisi prima dan sesuaikan jenis motor dengan medan yang akan ditempuh Selamat berpetualang Diceritakan bahwa pada zaman dahulu ada sebuah sumber air yang disumbat hanya dengan satu lidi saja Dan dengan ajaib air tersebut tidak keluar sama sekali Konon sumber air ini berada di telaga yang kemudian alirannya menuju duku sundul Sebuah desa yang terletak di kaki gunung bancak masih berada dalam satu kecamatan Dan tepatnya di sisi utara Parang, Magetan Cerita dan mitos mengenai misteri gunung belego ini masih sangat lekat dan dipercaya oleh warga sekitar hingga saat ini Kepercayaan ini menunjukkan betapa kuatnya warisan budaya dan tradisi yang diturunkan dari generasi ke generasi di daerah tersebut Selamat suri pemirsa masih bersama kami dari tim Kabernotren Masih seputaran gunung belego, kali ini saya akan membawa menjelajahi dari sisi barat Tepatnya kita masuknya dari arah busun petungulung saudara Dan kita memasuki jalur sini, coba kita lihat pemandangan yang sangat menajubkan dari pintu barat ini Mungkin langsung saja kita langsung ke atas sana, mari kita lihat Ya pemirsa Kita sudah mencapai pos pertama Ini kayaknya sudah mendekati dari pertapan yang kita akan telusuri Dan ini kayaknya sudah sampai pos ini sudah dekat Mari kita langsung naik ke atas Terima kasih telah menonton! Ya mari kita langsung ke bawah saudara Yang kemarin kita mengambil ke arah yang puncak pertapan Kita sekarang ke bawah menuju telaga Ini jalan yang dilewatin oleh warga setempat sini yang membawa rumput atau panenan dari kebun Dan ini mereka berani dengan sepeda motor Oke pemirsa dan ternyata setelah saya bertanya dengan warga dari sini Ini ternyata sepeda motor atau petani yang membawa rumput yang memakai sepeda itu ternyata bisa masuk ke area telaga Dan ini tepatnya kita di atas telaga dan menuju ke bawah itu ternyata mereka berani untuk melintas di sini Oke pemirsa kita lanjut lagi untuk menelusuri ke bawah Tidak nyangka saya kalau musim hujan bagaimana ini berani lewat atau tidak Ini berhubung musim kemarau jadi jalanannya tidak licin Ini di sini juga banyak perkebunan kopi juga yang sudah lumayan tinggi-tinggi dalamannya Pohonnya juga sudah lumayan lama Sudah ditebangin sebagian Ini sudah sebagian yang sudah mungkin tidak berbiji ini ditebang Supaya tumbuh akar baru dan tumbuh batang baru dan berbuah lagi Kita terus ke bawah Selamat menikmati Perkebunan kopi Ini dari sini ada jalan juga yang menuju bawah pertahapan Dan di sini kita melingkar Dari telaga yang sebelah barat Dari telaga yang sebelah barat Ini nampaknya Suasana sudah makin sore juga Jadi agak begitu gelap di sini Ini pohonnya juga pohon kopi Dan banyak biji kopinya di situ Ini tempat air Supaya petani mungkin Kalau tidak ada air Dia bisa mengambil Air untuk menyiremi tanaman Kita lanjutkan Kita lanjut terus Oke pengirsa Masih di seputaran Kawah beligok Terdengar itu saudara dari atas Suara anjing menang kencang Demikian pemirsa Selamat sore Dan kita sudah melihat Pemandangan pucuk pertapan Dan Lereng Blegok Kita lihat dari sebelah barat Nah ternyata lebih bagus Dan Lebih Apa Jalanannya lebih mudah Dijangkau dari sisi barat Dan jangan lupa Bantengin terus Channel ini Tetap Kita lanjut Untuk video berikutnya Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya